Timur to the food saatnya tantangan dengan tombol. Seseorang akan menekan tombol dan dapat sesuatu yang enak atau sebaliknya. Selamat datang di tantangan. Girls, kita mulai. Matombol mana yang harus aku pilih? Aku harus dapat sesuatu yang enak. Oh ya, Monica, kamu sangat beruntung. Karena kamu akan dapat telur ayam yang lezat dan mengugah selera. Apalagi yang mentah. Oh tidak, kenapa aku dapat hukuman ini? Awal yang buruk untuk tantangan. Menurutku itu menyenangkan. Ada yang bilang masker telur bisa memperkuat rambut. Mari kita cari tahu apa ini benar. Aku ingin makanan lezat, bukan masker rambut. Ini tidak adil. Semoga beruntung lain kali. Emma, sekarang giliranmu manakan tombol. Aku tahu. Semoga saja aku lebih beruntung dari Monica. Aku pilih tombol yang hijau. Pilihan yang bagus. Kamu memang lebih beruntung. Karena kamu akan dapat ayam KFC. Tapi ada satu hal. Mereka sangat pedas. Lebih baik kamu mengetahuinya nanti. Belum menikmati rasa yang luar biasa. Astaga, ayam goreng. Aku suka ini. KFC adalah makanan yang cepat saja favoritku. Apalagi aku sangat lapar. Ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Aku tidak akan begitu senang jika aku jadi kamu. Ini belum berakhir. Hmm, rasanya... Oh, sepertinya ini sangat pedas. Kamu tidak menyangka? Oh, kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Aku terbakar. Tolong. Sangat panas di sini. Jangan khawatir. Emma, seksi pemadam kebakaran akan menyelamatkanmu. Tidak heran ibuku ingin aku jadi petugas pemadam. Aku memang ahli dalam hal ini. Nah, bagaimana? Apa itu membantu? Ya, benar. Sekarang aku basah kuyuk. Dan juga banyak gusa. Hmm, aku makan sayapnya. Yang penting kamu masih hidup. Jika bukan karena aku, kamu akan berubah jadi abar manusia. Ciao. Aku penasaran tentang apa yang menanti kita. Sepertinya mereka akan melebar jari ke atas kita. Apa ini? Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Kalian hanya perlu keluar dari penjara untuk dapat hadiah. Mari kita lihat hadiah apa yang menanti kalian. Wow, tepung. Dari situ kamu bisa membangun sesuatu yang lezat. Tapi saat ini, dia akan mengalir tepat di atas kepala kalian. Sangat mudah untuk mengatakan. Aku tidak mengerti bagaimana aku tajibat di dalamnya. Ya, aku tidak bisa menggerakkan kakiku. Aku tidak mau bermain. Aku tidak suka ini. Jaringan ini mengganggu aku. Kenapa kalian bangun seperti itu? Baiklah, pegang guntingnya. Jangan berteriak seperti itu. Sepertinya mereka bisa membantu. Oh, itu guntingku. Tidak, aku harus mendapatkannya. Semua berhenti. Kamu lihat, aku harus pergi ke rumah sakit hari ini. Boleh aku bebas guluan? Apa? Baiklah, cobalah. Makasih. Makasih. Oh, tolong. Aku jatuh. Jangan khawatir. Aku akan menangkapmu. A... A... Acu. Ups. Sepertinya aku harus menjatuhkan ulang perjalananku ke dokter. Jauh ini kamu mau tahunya. Dan aku akan mencoba mengambil gunting. Kamu lambat banget. Kamu sendiri yang lambat. Lagi pula aku juga ingin mengambil gunting. Jadi menyingkirlah. Lihat saja nanti. Aku yang mencetawa saat aku menang. Di atasmu, Andi. Oh ya. Kalau gitu, ambil ini. Kamu tidak bisa melakukannya. Dengan ini kamu mendorongku. Dengan aturan, aku bisa melakukan apapun. Oh, tapi aku tetap harus menang. Oh, asik banget. Aku bebas. Oh, siapa yang menggit aku di sana? Karena kamu menang dengan tidak adil. Apa? Tidak adil? Waktunya sudah habis. Berat, tidak ada pemenang dalam tantangan hari ini. Sayang sekali. Hei, aku menang. Kenapa disiram tepung? Karena kamu mendorong Susie dan ini melanggar aturan. Oh, ayolah. Itu aturannya. Oh, ini mengerikan. Kamu harusnya menang, Susie. Girl, saatnya menekan tombol lagi. Kali ini aku harus dapat sesuatu yang keren. Dan sepertinya tombol kuning di atas ini akan jadi keberuntunganku. Wow, Monica. Kamu memang menangkan tombol yang paling keren. Bagaimana kamu bisa mengenalinya? Sekarang kamu akan mendapatkan emas. Mari kita mulai dengan cairannya. Wow, aku akan jadi kaya raya. Keren. Iya, kamu sudah kaya. Karena sekarang koin akan datang. Ini banyak banget. Kamu telah menemukan harta karun. Monica, ambil ini. Sekarang aku tidak hanya jadi yang terkaya, tapi juga yang paling populer. Aku akan mengajari orang memilih tombol yang tepat. Ini adalah informasi yang sangat berguna. Halo semuanya. Monica di sini. Lihat berapa banyak uang yang aku punya. Oh, sebelum kamu berbicara terlalu banyak, sehanya untuk emas batangan. Semoga kamu menyukainya. Rasanya aku jatuh. Tidurlah. Uang memang mabukan. Aku juga harus memutuskan tombol mana yang harus ditekan. Ini pasti membantu. Oh, tidak ada gunanya bermain suit dengan diri sendiri. Jadi aku akan menemukan tombol kuning seperti Monica. Oh, tidak. Tombol kuning Monica memang bagus, tapi milikmu sebaliknya. Ini adalah tombol terburuk. Kamu harus dapat hewan peliharaan. Maksudku, laba-laba. Di mana hadiahku? Di kepalamu. Apa? Di atas kepala? Oh, ini mengerikan. Ini laba-laba. Tolong, dia akan makan aku. Oh, selamatkan aku. Apa yang terjadi di sana? Kenapa itu? Emma, apakah kamu masih hidup? Aku belum pernah mendengar orang berteriak seperti itu. Aku harus melihatnya. Tidak. Aku tidak hidup. Aku seperti sudah di neraka. Singkirikan serangga mengerikan ini, aku mohon. Oh, apa yang kamu lakukan? Aku sudah bilang untuk berhati-hati dengan perempuan. Ada apa kali ini? Kenapa kita terikat lagi? Sudah cukup. Belum. Kamu harus keluar lagi. Tapi sekarang kamu harus menghadapi sesuatu yang menakutkan. Kecuak. Aku yakin siapapun tidak ingin kecoak jatuh pada mereka. Jadi cepatlah, waktunya sudah dimulai. Kita harus cari cara. Aku sangat takut dengan kecoak. Oh, itu dia. Kursinya akan membantuku bebas. Sangat konyol. Bagaimana kursi bisa membantumu? Sederhana. Ini kan kayu. Apalagi dia punya sudut tajam. Aku tidak percaya itu akan berhasil. Lihat. Aku akan membuktikannya. Siap. Tanganku sudah bebas. Sekarang tinggal mencopot perekat di kakiku. Itu saja. Aku bebas. Yeay. Sekarang aku tidak perlu memberi makan kecoak. Selamat, Andi. Kamu beruntung. Kerja yang bagus. Kami juga punya rencana. Kami akan saling membantu dan itu pasti berhasil. Apa yang kamu lakukan? Kemana kamu pergi? Kamu yang tidak benar. Kamu melakukan kesalahan. Sepertinya aku berhasil. Aku merasa tanganku semakin bebas. Ya, dan sekarang tinggal kakinya. Hooray. Jangan khawatir, Lily. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan membantumu bangun. Terima kasih. Kamu adalah teman sejati. Baiklah, aku pergi. Bagus, Susie. Tolong selamatkan aku. Jangan menangis. Masih ada waktu. Sekarang tidak ada yang bisa membantumu. Tidak. Untuk apa ini? Aku takut dengan serangga. Terutama kecoak. Aku mohon, singkirkan mereka dariku. Oh iya. Ternyata melihat kecoak dari jauh sangat menyenangkan. Ya, kamu benar. Subscribe seluruh kami sebelum makan. Kamu pasti tidak akan melewatkan tantangan lainnya. Itu hanya akan jadi lebih seru lagi. Bye.